Sinopsis Orang Ketiga Episode 130 dan 131 Tayang Rabu, 11 April 2018 Kiara menengok Aris bersama Biknaniek Tak berselang lama, Afifah datang menjemput Kiara Kiara sedih karena harus berpisah dengan ayahnya Saat mereka tiba di rumah, Kiara meminta untuk diizinkan tinggal bersama Aris Nanti saat Aris sudah diperbolehkan pulang Ia ingin merawat ayahnya Selain itu, gadis kecil ini terus menanyakan mengapa mereka harus tinggal terpisah Ditanyai begitu, Afifah cuma bisa memeluk putrinya Malamnya, Yuni pulang ke rumah Ia tampak stres berat sekaligus sedih Hal itu membuat Laras dan Novi bingung Yuni akhirnya bercerita bahwa kemungkinan putralah yang memperkosanya Lebih lanjut Yuni menuturkan tentang kancing kemeja, bone laundry, serta sikap Ivan Mendengar itu, sontak Novi terkejut dan menyuruh Yuni meminta pertanggung jawaban Bimbang melingkupi Yuni, pasalnya itu sulit dilakukan sebab putra dalam kondisi mabuk berat, pasti tidak ingat Yuni hanya bisa menangis dan mengungkap keinginannya untuk Resign Ia tak sanggup lagi terus-terusan ada di dekat putra Mendengar tekat Yuni untuk Resign, Novi kaget meski pada akhirnya ia mendukung Sementara itu Yuni yang sedang berada di kamar malah kepikiran Aris Bagaimana jika Aris tahu bahwa ia telah diperkosa oleh putra? Tak tahan menahan resah, ia putuskan pergi ke rumah sakit menemui Aris Melihat kedatangan Yuni malam itu, Aris terkejut Dalam batin, Yuni hanya merasa perlu melihat wajah Aris demi menenangkan hatinya sendiri Kebetulan Aris belum makan Ia lalu disuapi oleh Yuni Saat tengah menyuapi Aris, Yuni melihat adegan pemerkosan di TV yang ada di hadapan mereka Sontak Yuni menjatuhkan piringnya, kaget dan teringat putra Ia lalu cepat-cepat pergi meninggalkan Aris dengan derai air mata Aris yang juga melihat adegan di TV merasa curiga dengan Yuni Di tempat lain, Afifah kelaparan malam-malam Ia terpikir untuk memesan makanan via OJ online Belum sampai memesan, Rangga datang membawa makanan Rangga bilang kedatangannya untuk membahas rundown klien yang besok akan dibawa miring Mereka berdua akhirnya mengerjakan itu Tiba-tiba ada tikus melintas Tak pelak Afifah kaget bukan main dan refleks memeluk Rangga Insiden itu menempatkan mereka pada situasi yang serba kikuk Terlebih Afifah meminta Rangga untuk menangkap tikusnya Tapi tak disangka, tangan Rangga lalu terluka Afifah mengobati tangan Rangga dan hal itu membuat keduanya salah tingkah Terlebih lagi Rangga mempertanyakan soal perceraian Afifah dengan Aris Gimana kalau benar, kamu dan Aris gak seharusnya berpisah? Siapa tahu dengan kecelakaan ini adalah jalan kalian bersatu kembali ujar Rangga Terima kasih telah menonton!